Terima kasih. Aku cuma bisa antar sampai sini aja. Terima kasih atas informasinya anak Inar. Biar Om sendirian saja yang menemui perempuan itu. Om. Om jangan sampai ketipu ya sama muka polos dan lugunya. Karena muka polosnya itu, Mas Hafiz jadi tega menikah lagi dan menghancurkan hati yang Mahda. Sampai ketemu lagi ya Om. Pasti sebentar lagi bakal ada yang seru dari rumahnya Aida. Sebentar. Jadi kamu perebut suaminya orang itu ya? Pak Hafiz mohon, Pak. Ini bukan salah Aida, Pak. Ini semua salah Hafiz. Apa kamu bilang? Jelas-jelas ini orang sudah merusak rumah tangga kamu dan Mahda. Apa sih yang mempengaruhi kamu? Sampai kamu tidak melihat kesalahan dia? Sepertinya kamu hamil ya? Bagaimana kamu bisa hamil secepat itu padahal kalian baru saja menikah? Atau kalian memang sudah lama menyelingkuhi anak saya? Astagfirullahaladzim. Kami tidak serendah itu, Pak. Tolong, Papa hargai kami. Apa? Menghargai kamu? Sementara kamu menghancurkan hati dan harga diri saya dengan menyelingkuhi anak saya. Jadi kamu perempuan perebut suaminya orang itu? Pak Hafiz mohon, Pak. Papa jangan salahkan Aida. Ini semua salah aku. Apa kamu bilang? Bukan salah dia. Jelas-jelas dia sudah mengganggu rumah tangga orang. Masih saja kamu bilang dia tidak bersalah. Apa sih yang mempengaruhi kamu? Sampai kamu tidak melihat kesalahan dia? Bagus, Bu Dewi. Sudah direkam segala nih. Sekalian saja. Kita bikin pelakor ini jadi terkenal di masyarakat. Anda, kamu itu kelihatan gelisah banget loh. Sangat gelisah. Karena sedang pertama. Iya. Tapi, Vin, sebenarnya aku juga kepikiran banget soal mas Hafiz. Aku tuh gak enak banget kalau... Papa nuduhnya macem-macem ke mas Hafiz. Dan aku ngerti... Karena pasti mas Hafiz juga perasaannya gak enak. Ya, aku tahu nih gak akan mudah buat kamu. Tapi, lebih baik kamu sekarang fokus aja ke persidangannya. Udah, itu aja dulu. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam, Bu. Ada Papa gak, Bi? Saya mau bicara. Bapak gak di rumah, Bu. Tadi setelah Ibu pergi, Bapak juga pergi. Tapi, Bibi gak tahu kemana Bapak pergi. Astaghfirullahaladzim. Ya, terima kasih ya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Papa gak ada. Jangan-jangan Papa nyerang mas Hafiz lagi. Udah, udah, udah. Udah, gak usah terlalu dipikirin segitunya, ya. Gimana gak dipikirin, Vin? Aku nelfon ke Papa gak diangkat. Nelfon ke mas Hafiz juga enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Boleh saya bicara sama Mas Hafiz? Kamu perempuan juga, kan? Ngerti, dong. Gimana perasaan kamu kalau kamu yang dimandu? Kamu pasti sakit hati juga, kan? Tidak. 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 Terima kasih.